Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Menurut Sulaksono, rencana GBM melaporkan Husnul Maria ke Baris Krimabes Polri bukan kriminalisasi, tetapi penegakan hukum. Tadi bahasa saya adalah tolong dicek di internet ya, karena saya pernah mendapatkan waktu itu videonya, jadi tolong dicek, ada kata dor. Profesor harusnya Anda sudah mencek ketika menyatakan sesuatu di depan media nasional, ketik itu wajib dalam era demokrasi ya, supaya negara kita bertambah bagus, tapi ingat kita dalam mengkritik, janganlah kita membuat penggalan-penggalan yang berdana fitnah, dan jadinya hoax, kita tahu dulu Buniani menyebabkan perpecahan pada saat Buniani dan Ahok, Pak Ahok, dan tadi di sini di forum ini ada yang mengatakan, Pak Jokowi pernah mengatakan bunuh dan dor. Saya ingin yang mengatakan itu di forum ini mengkalifikasi, karena ketika bunuh dan dor di ucapkan tanpa konteks yang lengkap, yang luas, ini akan sangat, jadinya fitnah loh, fitnah kepada Presiden Jokowi. Jadilah kita orang yang bijaksana ketika kita mengeluarkan suatu kritik, itu adalah untuk sesuatu yang efektif, kita ingin perubahan yang lebih baik untuk negara kita, bukan hanya karena kita punya niat jahat, dan kita tidak suka dengan suatu pihak tertentu. Presiden Universitas Indonesia Husnul Maria telah menyebarkan fitnah tentang pernyataan Presiden Jokowi. Budiman menyayangkan sikap Husnul yang tidak menggunakan nalar dalam berargumen, sekelas profesor atau dokter mulai memfitnah yang tidak-tidak, mencapai Jokowi akan menembaki rakyatnya, padahal konteksnya pengedar-pengedar narkoba. Maka yang terjadi, nalar mereka tak menemukan celah besar untuk dikritik, akhirnya dengan sengaja memfitnah, tulis Budiman. Kalau saya sebagai orang yang mengagumi Pak Jokowi, dan sebagai orang yang nge-fans sama Pak Jokowi, tentunya itu sebel banget dengar Rocky Groh ngomong seperti itu. Tapi IKN itu kenapa mesti dijual ke ini? Apakah tidak berpikir bahwa ibu kuta itu ada kedaulatan di situ? Ada rahasia negara di situ, tapi kalau dijual ke luar negeri, faham gak apa artinya kedaulatan? Bukti dijualnya bagaimana? Oke, kita soal dulu. Kan jualan, dibuka investasi, Bipin Kut itu adalah jualan. Tapi kalau konsep Omnibus Law, sekarang pertanyaannya, yang dibela oleh Undang-Undang Omnibus itu buruh Indonesia atau para bandar? Ditahan sampai situ Prof? Itu. Ditahan sampai situ, waduh ini udah panas ya baru pertama. Buruh Indonesia, buruh anak bangsanya sendiri. Saya merasa Prof memang mewakili Rocky Gerung sekali, ini melanjutkan perhatian Rocky Gerung. Saya ada yang politik hampir 40 tahun. Prof Kusno, with all the respect. Jadi saya gak mewakili siapa-siapa, saya mewakili sebagai seorang scholars ilmuwan politik. Ditahan sebentar. Ini Presiden yang ketujuh ini, itu memang sudah melakukan banyak sekali langkah-langkah yang menghacurkan masa depan bangsa dan ekor Indonesia. Saya akan mengulang, saya sampaikan tadi, menjaga-menjaga memang sesuai dengan keahliannya. Nah sekarang, terpulang kepada kita. Menurut saya, umat Islam Indonesia itu sedikit banyak agak lupa bahwa perintah jihad visabilah itu jelas sekali tertera dalam kitab Tauroh, kitab Enjil, dan kitab Al-Qurangul Karim. Saya kira hanya itu, dan nanti soal teori-tori mengerahkan masa yang legal dan lain-lain, itu gak usah takut. Jadi Mas Polisi, Mas Intel, ya, we love you, ya, kita sama sebangsa tanah air, jangan membela kebatilan, jangan membela kerusakan, jangan membela, walaupun itu oleh seorang Presiden, kalau memang gerengsek dan kusuk, ya mari kita. Anda pernah dengar bagaimana Presiden pernah berbicara? Bulu saja! Pernah dengar rakyatnya dibegitukan? Pernah? Buka aja, di dalam ada salah satu pidatoknya Presiden, yang kemudian bunuh di dor saja, ada itu. Kita tegaskan perang melawan narkoba di Indonesia. Saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, di kementerian, di lembaga, di aparat-aparat hukum kita, terutama di Polri. Tegaskan sekali lagi, kepada seluka polda, jajaran polda, kepada seluka polda, jajaran polda, polsek semuanya. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau Undang-Undang memperbolehkan, dor mereka. Anda pernah dengar bagaimana Presiden pernah berbicara? Bulu saja! Pernah dengar rakyatnya dibegitukan? Pernah? Buka aja, di dalam ada salah satu pidatoknya Presiden, yang kemudian bunuh di dor saja, ada itu. Presiden siapa? Tolong perjalanan Presiden siapa nih? Harus ada yang kita bahas hari ini loh. Sebentar, kita tahan dulu. Itu kapan Bu? Ini jangan jadi hoax loh. Soalnya ini jangan jadi hoax nih. Sebentar, kita ingat. Ini bahaya nih soalnya. Nasional tahan. Tadi saya, bahasa saya adalah tolong di cek di internet ya. Karena saya pernah mendapatkan waktu itu videonya. Jadi tolong di cek. Ada katador, ada. Profesor, harusnya Anda sudah mencek ketika menyatakan sesuatu di depan media nasional. Kritik itu wajib dalam era demokrasi ya, supaya negara kita bertambah bagus. Tapi ingat, kita dalam mengkritik, janganlah kita membuat penggalan-penggalan yang berdana fitnah. Dan jadinya hoax. Kita tahu dulu Bu Niani menyebabkan perpecahan pada saat Bu Niani dan Ahok, Pak Ahok. Dan tadi di sini, di forum ini ada yang mengatakan, Pak Jokowi pernah mengatakan bunuh dan dor. Saya ingin yang mengatakan itu di forum ini mengkarifikasi. Karena ketika bunuh dan dor, diucapkan tanpa konteks yang lengkap, yang luas. Ini akan sangat, jadinya fitnah loh. Fitnah kepada Presiden Jokowi. Jadilah kita orang yang bijaksana ketika kita mengeluarkan suatu kritik. Itu adalah untuk sesuatu yang efektif. Kita ingin perubahan yang lebih baik untuk negara kita. Bukan hanya karena kita punya niat jahat dan kita tidak suka dengan suatu pihak tertentu. Awasi setiap TPS-TPS. Adakah di situ pemilih yang bahasa Indonesia saja nggak bisa? Awasi itu. Awasi berapa jumlah pemilih di setiap TPS. Awasi terutama di kecamatan-kecamatan. Karena di kecamatan itulah yang seringkali terjadi transaksi-transaksi. Eh, bajikan loh. Eh, jangan laporin ya. Awan loh. Saya dipancing-pancing nih. Suruh marah. Karena sebenarnya Roki itu mewakili saya untuk marah dari rakyat lainnya. Kenapa marah lagi? Cuma masalahnya. Banyak orang yang tidak tahu kenapa Roki marah. Nggak gitu. Puisi ini berjudul Negeri para bajingan. Sekali lagi kalau kamu menganggapin negara bajingan. Kenapa kamu masih tinggal di sini? Pulang kamu ke negeri leluhur mudi. Arabi aman sana. Bajingan kamu kurang ajar ya. Sudah ditolong hidup enak di sini. Lumpang di negeri orang. Masih berlaku kurang ajar. Masopan kamu dengan orang-orang nusantara ya. Negeri para bajingan. Puisi ini berjudul Para Pecundang. Pahai para Pecundang Republik. Sampai kapan kalian buta dan tulih untuk melihat kemajuan dan perkembangan bangsa ini. Jangan hanya kena ambisi politik. Kalian mencacimaki bangsamu sendiri.